Intro Satuan Polisi Pamung Praja Tanah Bumbu bersama tim gabungan melakukan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang jalan transmigrasi Pelajau Simpang 4 Dalam penertiban ini petugas menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima yang menggunakan trotuar jalan sebagai tempat jualan Pada para pedagang kaki lima ini petugas hanya memberikan teguran agar mereka tidak menggunakan trotuar jalan dan segera memindahkan sendiri lapak jualan mereka Kasih ops dan penindakan Satpol PP Tanah Bumbu, Sarmidi mengatakan penertiban ini selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna dan penjalan kaki juga untuk menjaga keindahan dan kebersihan kota Selain menertibkan para PKL, petugas juga menemukan masih banyaknya bangunan permanen di sepanjang jalan ini yang menyalahi aturan perda diantaranya letak bangunan yang hanya beberapa meter saja dari sisi jalan Masih banyaknya bangunan permanen yang tidak sesuai dengan perda ini membuat dinas tata bangunan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mendirikan bangunan sesuai dengan aturan yang ada Aturannya karena di jalan transmigrasi ini lebarnya kan harus 18 meter Nah berarti di garis median itu berarti 9 meter Kemudian dibatasi lagi oleh Trinase Setelah Trinase juga harus sepanjang sekitar 7 atau 8 meter dari Trinase Kemiringan halaman itu tidak lebih daripada 30 cm dengan Trinase Penertiban pedagang kaki lima ini dilakukan agar hak para pejalanan kaki untuk menggunakan trotoar tidak terganggu dengan adanya bangunan para PKL di atas trotoar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!